Seorang oknum aparatur sipil negara di Palembang, Sumatera Selatan diringkus kepolisian Polsek Tasukarame usai berpesta sabu bersama keluarganya. Sementara pelaku ASN dipecat dari jabatan dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi. Palembang Baru TV Kami Lukas Aktual Independen Dan Terpercaya Inilah oknum aparatur sipil negara di salah satu bidang protokol kehumasan Pemprov, Sumatera Selatan tak kekutik saat digelandan kepolisian Polsek Tasukarame. Empat orang pelaku diamankan petugas usai berpesta narkoba jenis sabu di kediamannya di Jalan Tanjung Duku, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, diketahui keempat orang pelaku merupakan keponakan dari ASN bernama Najamudin. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti narkoba seberat 0,19 gram beserta alat hisap sabu. Di hadapan petugas, pelaku mengaku ia sudah 2 bulan terakhir mengonsumsi sabu bersama keponakannya untuk menambah stamina bekerja. Peserta dikit, sudah berapa lama bang mengonsumsinya bang? Paling-paling itu 2 bulan yang... 2 bulan terakhir ya? 2 bulan terakhir, jadi istirahat seminggu. Kenapa kita harus mengonsumsi itu bang? Gak tau lah apa ada dikatan dari kawan. Apa udah kecanduan kita bang? Kalau katanya kecanduan kita ini kadang-kadang istirahatnya. Menurut keterangan Kapol Sekta Soekarame, Budi Sutrisno, penangkapan berawal dari informasi masyarakat. Saat petugas melakukan pegerbekan di lokasi, mereka sedang melakukan pespa narkoba dan menghisap sabu. Penangkapan narkoba, jadi pada hari... Jadi ada informasi dari masyarakat, langsung kita melaksanakan pemeriksaan dan penangkapan. Dan saat laku lagi melaksanakan penangkapan, mereka sedang melaksanakan atau lagi menghisap sabu tersebut. Dari 4 pelaku yang diamankan ini informasi ada yang berperanggap ke ASN? Ya, dari 4 tersangka ini, ada satu yang merupasi sebagai ASN, yang tiganya sebagai buruk. Bang, waktu kita gerbuk itu mereka lagi mengkonsumsi barang buktinya berarti masih ada ya? Masih ada. Berapa banyak barang buktinya? Barang bukti yang tersisa tinggal 0,19 gram sabu. Dengan peralatan sabunya, Bang? Dengan peralatan sabu lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku jerat pasal 112 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Afriansyah, Palembang Baru TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!